Ketua RT di daerah Makassar, Sulawesi Selatan melakukan aksi cukup represif dalam mendisiplinkan warga di daerahnya. Ketua RT tersebut kerap berkeliling ke rumah-rumah warga untuk melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran corona. Dalam aksinya, Ketua RT tak segan-segan mencambuk warganya. Kalau tidak penting, tidak usah di luar rumah. Tidak ada di luar rumah. Kalau tidak untuk mau beli makanan, tidak usah. Masuk, masuk. Jangan ada keluar, dik. Jangan ada keluar, kalau mau beli makanan, keluar, mau beli. Tapi kalau tidak, masuk di dalam rumah. Jangan ada keluar. Inilah aksi Ketua RT yang mencoba menertibkan warga di kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Ketua RT ini rela berkeliling dari lorong ke lorong demi menghimbau warganya untuk tetap berada di rumah demi mencegah penyebaran COVID-19. Tidak hanya itu, dalam aksinya ia bahkan tak segan mencambuk warganya yang membandel himbawan pemerintah kota Makassar. Menurut Nur Wadiyah, selaku Ketua RT, cara tegas tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap warganya. Nur berharap semua pihak dapat berkontribusi untuk sama-sama menjaga diri dan keluarga serta lingkungannya. Ini kan ada himbawan dari Bapak Gubernur dan itu terstruktur. Gubernur meneruskan ke Pak Wali Kota, Wali Kota meneruskan ke Pak Camat, Camat meneruskan ke Lurah dan Lurah meneruskan kepada RTRW-nya. Jadi saya sebagai RT wajib untuk menyampaikan kepada warga-warga saya yang ada di sekitar sini. Saya sering sekali menyampaikan dengan warga bahwa penyakit ini, COVID-19 ini tidak main-main. Terkait aksi sang ketua RT, banyak warga yang justru memberikan apresiasi. Bahkan ketegasan dalam mendisiplinkan warga sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman, juga sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Selain memberikan himbawan secara langsung, ketua RT juga menutup sementara akses pintu masuk utama dan bagi warga yang memiliki kepentingan bisa masuk melalui pintu lainnya.